Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengonfirmasi bahwa staf khusus KSAD Brikjen TNI Junior Tumilaar ditahan. Dudung juga mengungkapkan alasan mengapa Junior ditahan. Menurut Dudung setiap prajurit yang melaksanakan tugas pasti atas perintah atasan dan ada surat perintahnya. Dudung menegaskan Junior ditahan karena telah melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya. Diberitakan sebelumnya sebuah foto selembar surat yang ditulis tangan mengatasnamakan Brikjen TNI Junior Tumilaar beredar di media sosial pada Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022. Surat tersebut perihal permohonan Junior untuk dievakuasi ke RSPAD dari Rumah Tahanan Militer, RTM, Cimanggis, Depok, Jawa Barat karena sakit asam lambung atau GERD yang dideritanya. Surat tersebut ditujukan kepada KSAD, Kaot Milti II, dan Puspom AD, dan Ditkum AD. Junior disebut telah ditahan sejak tanggal 31 Januari hingga tanggal 15 Februari tahun 2022 di Pondam Jaya. Kemudian penahanan tersebut dilanjutkan di RTM, Depok, sejak tanggal 16 Februari tahun 2022 hingga saat ini atau Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022. Disebutkan juga sakit GERD yang dialami Junior Kambuh pada tanggal 17 Februari tahun 2022 dan Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022, dengan tensi 155 per 104 fluktuatif. Selanjutnya disebutkan juga Junior memohon diampuni karena bersalah membela rakyat warga Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang menjadi korban penggusuran lahan dan bangunan PT Sentul Chi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.